Pemirsa menuju Indonesia masa tahun 2045, Jawa Barat berupaya untuk menurunkan angka stunting hingga maksimal 14 persen. Upaya tersebut pun didukung oleh berbagai pihak diantaranya BKKBN, DPRD Provinsi Jawa Barat hingga EK Bangsa Pedikari Indonesia. WHO berkomitmen angka stunting di dunia mencapai di bawah 20 persen. Namun berdasarkan survei pada tahun 2022, angka stunting di Jabar masih di angka 20,2 persen. Presiden Joko Widodo pun mencanangkan pada tahun 2024, angka stunting di Indonesia mencapai 14 persen. Untuk itu berbagai upaya dilakukan Jawa Barat agar semakin sedikit jumlah anak yang dilahirkan stunting atau gagal tumbuh, bahkan Jabar menargetkan zero new stunting. Upaya tersebut dilakukan berbagai pihak diantaranya EK Bangsa Berdikari Indonesia yang menggelar edukasi bagi anggota karang taruna di tiap kecamatan di kota Bandung beberapa waktu lalu. Salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut yaitu Ketua Tim Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak BKKBN Jabar, Elma Triulianti, menyatakan stunting menghambat pertumbuhan otak sebanyak 80 persen. Usia seribu hari pertama kehidupan itu sangat penting untuk menuju zero new stunting. Karenanya strategi paling cepat yang dilakukan pihaknya yaitu langsung ke keluarga. Ada yang namanya di Perpres 72 2021 itu yang disebut dengan strategi RANPASTI, Rencana Aksi Nasional Percepatan Perunan Stunting di Indonesia. Nah salah satunya itu ada lima poin. Yang pertama kita harus memiliki data tentang keluarga beresiko stunting. Salah satunya kita harus melahirkan itu. Alhamdulillah melalui pendataan keluarga kita sudah bisa memberi mana sih keluarga-keluarga beresiko stunting. Nah kemudian ketika data keluarga ini sudah ada datanya, kita harus membentuk tim pendamping keluarga. Semuanya keluarga-keluarga kali ini. Tim pendamping keluarga itu disingkat TPK. Nah TPK inilah yang nanti akan melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga beresiko stunting agar seribu HPK-nya terjaga. Sementara itu anggota DPRD Jabar Yunandar Ekra menyatakan, stunting mengakibatkan sumber daya manusia tertinggal dan tak mampu bersaing dengan orang-orang dari negara lain. Penyebabnya adalah ketidakpedulian terhadap pembunuhan gizi bagi generasi saat ini, terutama ibu hamil, menyusui, dan balita. Stunting harus menjadi prioritas utama mulai dari pemerintah pusat hingga desa, bahkan keluarga. Di DPRD Jabar, stunting pun jadi salah satu program yang dibiayai setiap tahun oleh APBD. Yunandar pun mengatakan penurunan angka stunting harus menjadi misi yang dilakukan setiap saat dengan menggelar acara yang melibatkan semua masyarakat, terutama anak muda, agar mereka peduli tentang masalah stunting. Persoalan stunting adalah persoalan paling penting di Indonesia yang harus segera diselesaikan. Karena ini masalah urgen yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat bisa sejahtera, bagaimana masyarakat bisa maju, bagaimana bangsa dan negara ini kemudian bisa menjadi bagian dari masyarakat dunia modern. Kenapa? Karena masalah stunting ini yang menyebabkan sumber daya manusia kita itu tertinggal. Karena tidak mampu bersaing dengan orang-orang dari negara lain, bahkan dari wilayah lain yang memang sudah punya kapasitas lebih. Stunting menyebabkan kapasitas otak, kapasitas pikir sumber daya manusia kita jadi lemah. Dan itu memang masalah yang sangat simpel, di mana penyebabnya adalah tidak pedulian kita, semua pihak terhadap pemenuhan gizi bagi generasi kita, terutama ibu hamil, menyusui, dan juga balita. Berdasarkan data SBSI tahun 2022, prevalensi stunting yang tertinggi terjadi di Kabupaten Sumedang, yaitu pada angka 27 persen, dan yang terkecil kota Bekasi 6 persen. Dengan pemenuhan gizi yang baik mulai dari calon pengantin, diharapkan target zero new stunting di Jabar tercapai. Budi Hartati, Bandung TV